Bandara Sultan Taha Saifudin Jambi terus melakukan upaya upgrade, dikatakan oleh Eksekutif General Manager Angkasa Pura yang mengelola bandara ini. Diharapkan bandara kebanggaan warga Provinsi Jambi ini menjadi jalur utama untuk destinasi orang-orang yang ingin berwisata ke Provinsi Jambi. Hal ini dengan melihat potensi wisata di Provinsi Jambi yang sangat berpotensi menjadi landmark, seperti Candi Muro Jambi, Yopak Merangin, dan juga wisata alam di Kabupaten Kerinci serta lainnya. Lanjut Siswanto, dalam momen besar seperti idul fitri lebih tepatnya saat arus mudik dan balik, dan acara pernikahan anak Gubernur Jambi beberapa waktu lalu. Jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi pesawat di bandara membeludak, yakni dengan angka 5.000 penumpang per hari. Namun pasca dua momen tersebut yakuinya menurun, yakni di angka 2.100 hingga 2.200 penumpang. Namun pihak Angkasa Pura selaku pengelola, berupaya menaikkan kembali angka tersebut dengan cara menggelar event-event hiburan rakyat. Namun Siswanto yakin, dengan potensi wisata di Jambi yang ada, maka hal ini berpotensi juga menaikkan jumlah antusias masyarakat menggunakan pesawat dalam perlibur. Terima kasih dari kita lihat dari apa namanya mukmen peks maupun pesawat. Jadi mulai dari lebaran arus mudik, terus arus balik, terus ada apa namanya event Pak Gubernur Hajatan menikahkan putrinya. Jadi itu event yang sangat lumayan panjang. Artinya memang apa namanya di bulan-bulan itu, di tiga event itu berpengaruh terhadap meningkatnya penerbangan. Jadi pada pas satu big season, per day pernah mencapai 5 ribu, karena pada posisi arus mudik kemarin. Nah, arus mudik. Jadi sepasca daripada lebaran ini dan event yang lainnya, makanya saya buat juga ke event konser. Konser yang tingkat nasional. Jadi agar PEC ini terjaga. Artinya kita juga ada ikut kontribusi terhadap pemerintah daerah terkait dengan pergerakan perekonomian. PAD-nya masuk, hotel bergerak, restu juga ikutan gitu kan. UMKM berjalan, transportation tetap juga yang lainnya bergerak.